Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kamal Ansori Polisantri dari Mahat Al-Zaitun Anak saya sudah tiga yang sekolah disana Kenapa saya bisa sampai tiga menyekolahkan anak saya disana? Karena saya pribadi mendapatkan suatu pencerahan yang baru Jadi Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdussalam Rashidi Panjigumila Magister Pertanian Mengajarkan kepada kami semua termasuk wali santri bahwa Pancasila adalah ajaran ilahi yang universal Baru kali ini kami mendapatkan pengajaran seperti itu Maknanya apa? Jadi Syekh mengajarkan bahwa Pancasila adalah suatu kebenaran Suatu kebenaran yang bersumber dari ajaran ilahi Ajaran ilahi itu ya Kitab-kitab suci tadi Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur Dari mana kok kita tahu kalau Pancasila itu ajaran ilahi? Karena karakteristik dari ajaran ilahi adalah universal Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Kerakyatan Musyawarah Dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Itu adalah universal Yang bisa diterima dan diterapkan semua negara di dunia ini Jadi universal itu karakteristiknya seperti itu Bisa menyentuh dan diterima oleh semua umat manusia Itulah hakikat dari ajaran ilahi Nah bentuk dari keyakinan seorang Syekh adalah mempraktekkan keyakinan itu sendiri Bagaimana menerima semua tamu dari berbagai lapisan masyarakat Walaupun itu berbeda agama Nasrani datang welcome Hindu, Buddha, ormas-ormas masyarakat Bahkan ada dari komunitas Yang kita tahu masih Berkeyakinan dengan Leluhur, animisme, diterima sama Syekh Sebagai bentuk Keyakinan dari Pancasila itu sendiri Setiap tahun Satu Muharram Perayaan Tahun baru Islam Mahat al-Zaitun mengundang semua untuk hadir Perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat Tokoh-tokoh agama Perwakilan dari ormas-ormas Semua diundang untuk hadir Tanggalkan semua atribut-atribut identitas keagamaan Datang menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya Tiga Stansa Maknanya Syekh al-Zaitun mengedepankan Pancasila Persatuan Indonesia Dan ketika sahabat Syekh Yang Nasrani Meminta izin kepada Syekh Untuk merayakan Hari Raya Natal Di Mahat al-Zaitun Dan Syekh menerima Dengan pertimbangan Di Jakarta waktu itu Sedang rawan Kerusuhan Sarah Syekh mengedepankan Kemanusiaan yang adil dan berada Welcome Rayakan di Mahat al-Zaitun Artinya apa? Itu Syekh sedang mempraktekkan Pancasila Walaupun sayangnya Ada beberapa pihak Yang menjustifikasi Bahwa itu adalah kesesatan Hakikatnya itu adalah Berekspresi Atas keyakinan yang kuat Komitmen Konsisten Terhadap keyakinan itu Kami diajarkan itu Oleh Syekh al-Zaitun Berarti Selaras Yang Syekh al-Zaitun Ajarkan kepada kami Adalah Keselarasan Bukan cuman retorika Protokoler Antara keyakinan yang kuat Di hati dan di pikiran Diucapkan oleh Syekh Bahwa Pancasila Pancasila adalah Ajaran ilahi yang universal Dan dipraktekkan Sebagai bentuk Sikap Berlaku Kesahari-harian itu Praktek dari Pancasila Seperti itu Selaras Saya pribadi Dan sahabat-sahabat Semua Wali Santri Mengambil kesimpulan Bahwa Hubungan antara Al-Zaitun Dan Pancasila Adalah Kemistri Saling terpaut Terkoneksi Terhubung Dan tidak bisa Dipisahkan Satu sama lain Kemistri Yang di dalamnya ada Keharmonisan Keabadian Seperti Dua sisi Koin Yang tidak bisa Dipisahkan Jadi Pancasila Adalah Al-Zaitun Al-Zaitun Adalah Pancasila Saya Atas nama Wali Santri Dan mewakili Wali Santri Yang lain Berharap Bahwa Di negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Yang berdasar Hukumnya Pancasila Ukuran Yang menjadi Barometer sesat Atau tidaknya Warga negara Adalah Pancasila Bukan Ilmu-ilmu fikir Atau Kaidah-kaidah Yang bersumber Dari agama-agama Apapun Barometernya Pancasila Contoh Ketika ada Seseorang Yang Memprovokasi Yang berusaha Untuk Menumbuhkan Kebencian Dan permusuhan Yang berpotensi Menghadu Domba Yang akhirnya Bisa menghancurkan Tatangan Kehidupan Beragama Berbangsa Dan meragam Itu sesat Sesat Karena telah Melanggar Nilai Budi Pekerti Pancasila Silat ketiga Persatuan Indonesia Sesat Contoh lagi Ketika ada Seseorang Warga negara Yang berpilaku Semenang-menang Sewenang-menang Yang merugikan Orang secara Material Dan Imaterial Itu pun Sesat Melanggar Silat Kedua Pancasila Kemanusiaan Yang adil Dan berada Itu Kesesatan Jadi Harapan kami Penilaian itu Harus Objektif Sebagai Kita Warga negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasar Hukum Pancasila Kita bukan Negara Agama Harapan kami Semua Pihak Yang ingin Mengetahui Keberadaan Azrael itu Datang Dengan Baik-baik Akan Diterima Semua Akan Dijelaskan Demikian Salam Sehat Cerdas Manusiawi Dijelaskan